hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia cara melepas daun dari batang pohon pisang uyut aku yang super duper kuat walaupun sudah menua tetapi beliau masih tetap semangat untuk menjalani hidup dan hari-harinya itu dipenuhi dengan kebahagiaan amin usia beliau sudah sekitar 85 tahun bila masya Allah semuanya atas kandak Allah beliau masih diberikan kepanjang umur dan berkah umur hingga saat ini beliau masih kuat dan tetap semangat beliau selalu mengajarkan tentang arti syukur tidak aneh karena sesuai janji Allah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita secara terus menerus dan tidak akan terputus yang teman-teman lihat uyut ini tidak terlihat lelah beliau sendiri mempunyai anak tiga yang pertama perempuan yang kedua laki-laki dan yang ketiga juga perempuan kebetulan ayah aku anak kedua dari uyut ini dan suami uyut sudah almarhum sejak lama innalilahi wa inna ilaihi roji'un segal sesuatu yang hidup akan kembali kepada sang peciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan ayah aku yang sudah almarhum empat tahun yang lalu meninggalnya sang ayah itu sangat bersejarah banget karena beliau meninggal itu setelah menikahkan aku dan suami uyut ini sangat igis sekali dalam bekerja apapun itu beliau sangat-sangat setia kepada suaminya selalu mendukung suaminya selalu baik kepada orang lain dan selalu memberi manfaat kepada orang lain sebenarnya aku juga punya uyut lagi tapi di daerah yang berbeda yaitu dari pihak ibu dan beliau juga sama sudah menua uyut atau nenek dari pihak ibu yaitu ibunya ibu dan rata-rata kedua-duanya itu melincah banget dalam bekerja dalam hal sesuatu apapun dan banyaknya itu beliau-beliau itu selalu memikirkan anak-anaknya atau memikirkan orang lain dibanding pribadinya sendiri masya Allah itu sangat mengagumkan dan kebetulan uyut aku yang satunya lagi itu beda daerah jauh banget dari sini jadi belum bisa diperlihatkan diperkenalkan dan semoga nanti suatu hari kita bisa perkenalkan dia juga sangat jago masak insya Allah lain waktu mudah-mudahan panjang umur kita bisa sempat silat rahmi ke uyut dan pastinya diicip-icip masakannya dibalik aku merekam video ini aku merasa sangat sedih banget kenapa karena aku gak bisa bantu banyak entah itu ekonomi dan semuanya dan aku cucu yang sangat belum bisa bahagia hati uyut dan pastinya doa spesial buat uyut semoga selalu sehat berkah umur dan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin kita doanya ya teman-teman supaya uyut panjang umur berkah umur dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hal apapun itu dan diberikan kesehatan diberikan keimanan sehingga nanti amin oke terima kasih ya ingat teman-teman jangan lupa bahagia dan teresenyum jika teman-teman dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan dan tetap yakin dimana ada kesulitan disana sangat terbuka kemudahan thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys dan iya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe tombol merah di bawah dan klik like klik share dan teman-teman bisa memberikan komentar pastinya komentar yang positif ataupun teman-teman bisa memberikan request vlog video vlog apa lagi yang harus aku buat oke terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan see you guys bye-bye